Halo pecinta asmara dua dunia indosiar jumpa lagi di channel mega series yt Dimana di episode selanjutnya malam ini Kirana terlihat diam-diam masuk ke kamar Bunda Larasati Entah bagaimana cara Kirana bisa masuk ke dalam rumah Bunda Larasati Karena biasanya tidak ada satu pun pampir yang bisa melewati ramuan anti pampir yang dipasang Bunda Larasati di rumahnya itu Namun kali ini Kirana benar-benar berhasil masuk ke rumah itu untuk mencuri kitab cakra Apakah kali ini Kirana sengaja menyiram ramuan anti pampir itu sebanyak tujuh kali agar menghilangkan kekuatan ramuan itu ya Namun yang jelas di episode malam ini Kirana nampak bersembunyi di bawah tempat tidur Bunda Larasati Bunda Larasati yang awalnya tertidur saat Kirana mencoba mencuri kitab cakra itu Tiba-tiba Bunda Larasati pun terbangun dari tidurnya Kirana yang merasa kaget melihat Bunda Larasati yang terbangun Hingga pada akhirnya Kirana pun bersembunyi di bawah tempat tidur Bunda Larasati Bunda Larasati awalnya merasa aneh dan merasa curiga ada sesuatu di kamarnya Ketika Kirana punya kesempatan membawa kabur kitab cakra itu Akhirnya Kirana pun berhasil keluar dari kamar Bunda Larasati Namun untung saja aksi Kirana yang mencuri kitab cakra itu nampaknya dipergoki oleh Reno Kirana yang kaget melihat Reno meletakkan kitab cakra itu dan berniat ingin menghabisi Reno Terlihat di cuplikan episode malam ini di mana Kirana berhasil mencekek leher Reno Untung saja aksi Kirana ini digagalkan oleh Bunda Larasati Bunda Larasati mencoba membantu Reno dan mengamankan kitab cakra itu Namun sayangnya Kirana kembali berhasil merebut kitab cakra itu dari Bunda Larasati Bunda Larasati pun jatuh pingsan setelah dipukul Kirana Melihat apa yang telah dilakukan Kirana kepada Bunda Larasati Reno pun melakukan perlawanan kepada Kirana Dengan sigap Reno pun menendang kitab yang dipegang Kirana hingga akhirnya kitab itu pun terjatuh Yang hebat dari Reno di episode malam ini yaitu Reno Pada episode malam ini terlihat seperti bisa membelah diri dan melawan Kirana Bahkan Kirana sempat terjatuh setelah menerima pukulan dari Reno Hingga akhirnya Reno pun berhasil mengamankan kitab cakra itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya